Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah Ya hari ini tanggal 1 November 2024 kami selaku kuasa hukum dari Agus telah melakukan pendampingan hukum di Polta Metro Jaya berkait laporan polisi bukaan tindak pidana pencemaran nama baik, penghinaan dan fitnah dan penghinaan pencemaran nama baik melalui media elektronik atau undang-undang UTE kita melaporkan ketua yayasan peduli kemanusiaan yaitu Pratiwi Novianti ada pun perbuatan pidana ada pun dugaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Pratiwi Novianti adalah Pratiwi Novianti telah menuduh Agus telah melakukan penyalahgunaan dana sejumlah kurang lebih 1,4 miliar padahal Agus telah menyerahkan, men-transfer ya kepada Pratiwi Novianti sejumlah 1,3 miliar pada tanggal 10 Oktober 2024 ya tadi ada beberapa pertanyaan dari penyidik pertanyaannya sejumlah 25 pertanyaan kita diperiksa 6 jam mulai jam 3 dan berakhir sampai jam 9 ya jam 8 jam 8 kurang lebih 5 jam ada 25 pertanyaan yang terkait seputar pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Pratiwi Novianti dan kita meminta Pratiwi Novianti untuk transparan ya dalam melakukan pengelolaan dana ya milik Agus ini karena uangnya ini sudah bukan ada di tangan Agus tapi uangnya ada di sana sekarang jadi kalau secara hukum ya donatur yang memberikan donasi kepada Agus itu adalah sudah beralih miliknya Agus ya kan karena apa? dia men-transfernya langsung ada orang sakit mata buta transferlah kepada Agus kemudian karena Pratiwi Novianti ini yang sebagai ketua yayasan dia tiba-tiba ya meminta kepada Agus mutasi rekening loh padahal ini no dananya sudah milik Agus dia yang tidak hak tidak ada legal standing ya kepentingan hukum untuk meminta dana tersebut karena secara hukum beralihnya uang tersebut adalah miliknya Agus tidak berhak Pratiwi Novianti untuk meminta dana tersebut dana tersebut Agus tidak melakukan penyalahgunan dana sama sekali dan sudah diserahkan ke sana itu dan kita sudah melakukan somasi somasi tanggal 19 Oktober tidak ada respon ini akan baik ya untuk melakukan minta maaf klarifikasi kepada Agus Pak Agus tadi gimana ditanyakan oleh penyidik berapa pertanyaan tadi? 25 pertanyaan ya terkait pencemaran nama baik kita ada bukti beberapa bukti ya bukti rekaman video akun TikTok saudari NP di akunnya dia menuduh Agus telah melakukan penyalahgunan dana itu nah itu bukti tersebut kita sudah serahkan kepada penyidik dan pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan saksi-saksi keluarga dari Agus Mas Agus sendiri tadi ada mengalami kesulitan dari penyidik memberikan pertanyaan memberikan jawaban tidak ada kita bantu pertanyaannya kita jawab pertanyaannya kita selesaikan pertanyaannya dengan baik tidak ada kendala artinya tidak ada kesulitan Mas Agus ya Mas Agus boleh klarifikasi yang kemarin itu mat apakah benar sudah terlihat cahaya-cahaya ketika membuka matanya iya sih kemarin sih ada sih ini gitu cuma sekarang masih kayak cahaya lagi aja gitu dia mudah-mudahan untuk ke depannya ada mungkinnya dari Allah Agus bisa melihat cahayanya mungkin boleh di lebih jelas bagus apakah cahaya lebih jelas aja gitu cahaya di depan kayak cahaya lampu gitu sih Mas Agus ini kan Mbak Novi kan katanya fokusnya mau mau kembatan dari Mas Agus ya sampai benar-benar sembuh nah cuma dari Mas Agus sendiri gimana mungkin menanggapi hal tersebut biasa saya sih pengennya tindakan langsung sih kalau memang benar-benar gitu ya diajak lah sayanya jangan di media aja gitu berarti Mas Agus sendiri masih mengharapkan pengobatan bantuan dari Mbak Novi apa gimana ya tentu kita butuh pengobatan ya tapi uang 1,3 miliar sudah ada di sana iya tentu seharusnya sebagai ketua YASAN dia harus memantau memperhatikan kondisi aku saat ini bukannya mencuaikan gitu ini dana sudah ada di sana nah terus Agus mau bergerak untuk pengobatan ya kita bersama-sama untuk membantu Mas Agus gitu ya katanya dananya bisa dipakai buat pengobatan Agus itu kita tergantung Novinya ya kalau Novinya masih tetap kekeh bahwa itu adalah miliknya ya ya sang kita tunggu proses utuh artinya 1,3 miliar itu bakalan kalian gunain gak sih itu kan buat Agus buat pengobatan tentu Pak Agus tidak melakukan penyalahgunaan dana kita akan gunakan kalau memang uang tersebut telah dikembalikan maka ya kita sesuai untuk pengobatan dan perawatan Pak Agus ini kan maksudnya rekening Mas Agus jika ya jika memang telah dikembalikan ada itikat baik dari soldari NP untuk melakukan pengembalian dana tersebut ya tentu kita akan sesuai beruntekannya yaitu pengobatan dan perawatan Pak Agus ini kan teknofi atas undang-undang ITE ini artinya mungkin Pak Agus sendiri mau penjarakan teknofi kah mungkin yang goalsnya lah gitu yang Pak Agus inginkan seperti apa mungkin Pak Agus ya untuk UIT-nya kita laporkan pasal 27A dan 45 terkait penceparan nama baik melalui media elektronik yang hukumannya 5 tahun penjara gitu ya untuk proses hukumnya nanti kita silahkan kepada kepolisian proses penyelidikan penyidikannya gitu Mas Agus mungkin kondisi saat ini seperti apa Mas Agus kalau kondisi yang dirasa untuk saat ini kayak diluka doang sih yang masih lumayan parah sih ya ada sih cuman hari ini kayak masih berair gitu masih sakit perih gitu yang saya rasakan untuk matanya sendiri masih merasakan apa Mas Agus ya biasa perih-perih gitu sih rasanya perih kadang panas gitu doang kalau lagi menjalani perubahan apa Agus sendiri? kalau untuk sehari ini masih kontrol kita tetap ke rumah sakit kontrol ya setiap minggu setiap minggu ya bisa sampai sekali dua kali itu saat ini Pak Agus ini kan salah satu donatur sempat meminta Pak Agus untuk mencabut laporan katanya mungkin kalau Pak Agus tidak mencabut akan melaporkan Pak Agus sebalik gitu kira-kira Pak Agus menanggapi salah satu donatur agak takut atau seperti apa mungkin Pak itu menghakim mereka soalnya kan uang juga tidak sama saya uangnya sudah berada di peratih Bino Fianti yang harus dikejar bukan Agus tapi sana kita sudah tidak punya hak untuk memiliki umat tersebut karena sudah berlali umat tersebut ke Yayasan jadi kita mau ngapa-ngapa itu kan susah juga sebenarnya kalau dari kamu sendiri pengennya gimana mungkin dari pihak kamu itu sama pengacara kalau ingin kita kalau memang saudari NP tidak bisa beri tingkat baik untuk melakukan perdamaian atau mediasi kita lanjutkan pada proses itu tapi pengen uang 1,3M itu balik ke Agus atau gimana nanti lihat dulu ya prosesnya tambahan juga ya untuk pengacara-pengacara yang tiba-tiba mengundurkan diri yang tidak saya bisa sebutkan namanya yaitu berinisial Z yang semula itu adalah pengacaranya si Agus dia sekarang sudah mengundurkan diri saya sampaikan bahwa pengacara tersebut tidak profesional dalam melakukan pembelaan kliennya karena apa tiba-tiba di melakukan pengacara tersebut tidak melakukan kerja-kerja pengacara secara maksimal gitu tiba-tiba Agus ditelantarkan dalam melakukan pembelaannya sehingga kita tetap optimal berusaha keras dan kita bela Agus untuk haknya berusaha keras berusaha keras berusaha keras berusaha keras tidak tidak hanya tiba-tiba minta ketemu tanda tangan minta dicabut laporan polisi oh tentu kita tidak melakukan hal seperti itu tentu kita harus melakukan proses hukum ini hingga tidak selesai berlalu soal perbedaan pandangan itu yang disebutkan pengacara tersebut ikut soal itu kita beda pandangan dengan pengacara tersebut ya karena kita sudah melakukan laporan polisi dia sudah padahal dia sudah ikut ya untuk menampingi laporan polisi tersebut tiba-tiba dia mengundurkan diri ini ada masalah apa kalau memang ada kepentingan ya disampaikan saja apa alasannya dia mengundurkan diri karena apa apa karena sesuatu oke Agus mungkin ada hal apa yang terjadi antara Agus dan pengacara tersebut tidak ada sih berkomunikasi juga kita jarang sama dia juga cuma dikemarin doang itu yang masalah suruh tangga tangan doang saya tidak mau dia langsung tidak terima yang megang saya yang megang adalah dokter HM berarti intinya Agus tidak membuka perdamaian antara kamu dan Novi ya kita lihat dulu proses hukum setelah pemeriksaan saksi-saksi keluarga ini dan kita berharap saudari NP bisa hadir dalam laporan polisi Agus bagus kan banyak ya pengacara yang mendukung Teknofi mungkin bagus melihat itu ada tanggapan biarin itu kan tidak perlu kita berisi biarin aja ya kita berserah diri aja sama Allah udah itu aja sih bagus soal AC yang dikasih sama Bang Krishna mungkin gimana mungkin perasaan bagus dan sudah dipasangkan sudah dibeli seperti apa sudah dipasangkan seneng banget sih sebenarnya seneng banget sih sayangnya terima kasih juga buat Pak Krishna yang awalnya saya pake kipas sekarang udah pake AC mantep ini lebih nyenyak jadi ntar malam nih lebih nyenyak ya tapi dari ini adalah inisiatif Pak Krishna Bang Krishna sendiri atau seperti apa mungkin bagus jadi itu awalnya sih dari Pak Parhat ngeliat keadaan kita terus mungkin Pak Parhat cerita jadi Pak Krishna mudi udah beli langsung aja katanya gitu inisiatif dikasih berapa sih menemukan cukup cukup lah buat beli AC Pak terkait banyak netizen yang mau lihat mungkin gimana menanggapinya ya kalau netizen ya dia punya pola pikir sendiri ya untuk menanggapi ini tapi kan ini kan Agus adalah korban dari penyiraman air korban penyiraman air keras dan masyarakat sudah melakukan donasi tersebut seharusnya netizen itu lebih membuka pikirannya bahwa jangan hanya berpihak kepada ini saja tapi ini korban malah dihujat banyak gitu seharusnya lebih berpikir lebih jernih gitu untuk menyikapi suatu keadaan bagus mungkin banyak komenan penamanya kayak ancaman dari netizen gimana kamu sebagai istri juga kalau untuk ancaman dari istri juga gimana melihat komen-komenan head gitu dari para netizen jawabannya kalau kita sih kita abaikan saja ancaman tersebut jangan sampai ancaman tersebut menghambat untuk proses pengobatan dan perawatan Agus itu terkait soal kabar yang katanya beli handphone baru terus itu semuanya kalau mas itu udah lama itu mas kawin saya boleh lihat video-video saya sebelumnya ada sih gitu foto-foto saya terus kalau masalah handphone itu bukan handphone S23 Ultra tapi S24 A24 ya jangan salah A24 A24 HP lama bukan HP baru lucu banget ini dengar kabarnya kalau itu beli pakai uang pribadi sendiri ya iya pribadi lah itu kurang ke lama ya biarlah namanya juga netizen pasti ada aja sih yang dibuat Pak Agus ini kan tadi pengacara Pak Agus yang atas nama Zed ini kabarnya merapat lah gitu ke Bang John LBF mungkin ada rasa kecewa atau merasa dia nanti atau seperti apa gitu pengacara yang tiba-tiba mundur silahkan saja mundur tapi kita tetap bela Pak Agus secara optimal gitu dan profesional agar haknya terjamin gitu terserah dia mau gabung dengan pengacara siapapun termasuk Jong LBF atau silahkan gitu tapi kita tetap untuk membela Akus oke terakhir mungkin kan masih menjalani pengobatan ya mungkin berapa berapa lagi yang diperlukan gitu kira-kira mungkin perkiraan mungkin untuk biaya pengobatan yang masih harus di keluar walaupun masuk BPP JAS oh ya mungkin banyak ya ya lumayan lah cukup lah cukup banyak cuman kan ya begitu lah katanya sempat di apa namanya kayak disarankan buat berobat di luar negeri juga itu seperti apa di India sama di ini tadi ya tentu kalau kita mau sembuh ya pasti kita usahakan kalau ada dananya kita usahakan secara maksimal untuk pengobatan dan aku syukur oke 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 Terima kasih.